Kalau dibilang ini merupakan salah satu kosan terbaik yang pernah aku tempatin ya Kosnya terdiri dari dua lantai dan ini aku berada di lantai dua Kita langsung dihadapkan dengan satu kulkas besar dan itu adalah tempat untuk menjemur pakaian Begini tampilan depan kamarnya ya Dan sebelah kiri ini langsung kelihatan itu ada cafe yang kalau malam tuh bagus banget Masing-masing kamar itu diberikan satu rak sepatu dan satu jemuran untuk menjemur handuk Kita masuk ke kamarnya ya Begini tampilan kamarnya Maklum ya teman-teman ini aku lagi packing jadi diagak berantakan Kamarnya cukup lega ya untuk sendiri dan ini juga sudah dilengkapi dengan AC Nah nanti ketika kita masuk kita diberikan satu aqua yang sudah terisi Jadi nanti teman-teman bisa ngisi sendiri ya Kamarnya juga sudah dilengkapi televisi, stop kontak Ada sapu dan keset Yang paling aku suka adalah desain dari kasurnya Karena di bawah kasur itu sudah ada laci yang ukurannya tuh lega banget Jadi ini lacinya ada dua ya Ini laci yang pertama Kemudian ini laci yang kedua Jadi kita bisa letak bareng-bareng disini Ini satu set meja belajar yang multifungsi banget Karena mejanya itu sudah ada lacinya dan ukurannya tuh cukup lega Kemudian ini ada kartu dari token listrik kita Jadi kita ini kamarnya punya token listrik masing-masing Nanti kalian tinggal isi aja ya Kita disediakan juga ceret listrik dan pompa air Lalu satu lemari yang ukurannya tuh lumayan gede Jadi ini sebelah kirinya itu bisa buat gantungan baju dan bawahnya bisa letak bareng juga Kemudian yang sebelah kanannya ini bisa kita letakin baju-baju Menurut aku nih lega banget ya ukurannya buat anak kos Ini nih yang paling disukai para cewek-cewek ya Kita dikasih cermin segede gaban Jadi kelihatan dari atas sampai bawah Kemudian sebelah kanannya sudah diletakkan beberapa rak Ini bisa kita taruh make up dan lain-lain Nah ini desainnya juga sebelah kanan diletakin kaca Jadi kalau siang itu dia tidak perlu hidup lampu sudah terang Begini penampakan kamar mandinya ya Nah ini pintu depan kamar mandinya Kamar mandinya nanti kita diberikan 2 ember 1 ember besar, 1 ember kecil dan 1 gayung Kemudian sudah ada showernya juga Dan ini juga desainnya bagus banget karena sudah ada tempat untuk meletakkan sabun Sudah tersedia juga 2 sikat Yang pertama sikat yang sedang Kemudian yang kedua sikat yang kecil ya Jadi untuk bersih-bersih kamar mandi Dan ini juga disertai gantungan baju Nah kalau menurut aku sih ini kamarnya sudah kombo lengkap banget ya Next kita ke lantai 1 Ada dapur umum Jadi ini bisa kalian pakai Dan ini sudah lengkap semua ya Tinggal kalian sediain bahan masak kalian masing-masing Seperti minyak dan apa yang mau kalian masak Disini juga disertai 1 kulkas Dan ini bisa kalian gunakan untuk stok makanan Seperti ikan Atau makanan-makanan lainnya Jadi makanan kalian lebih awet Begini tampilan kamarnya ketika kalian pertama kali masuk ya Gimana Lega banget kan Jadi menurut aku nih kamarnya cukup lega lah kalau buat sendirian Ini tampilan dari sudut kiri Kemudian ini tampilan kalau kita dari sudut kanan Untuk spray sendiri nanti per 2 minggu spraynya akan diganti ya Jadi kalian gak perlu cuci spray lagi Gimana menurut kalian worth it gak kalau kalian punya kos-kosan seperti ini Ada yang bisa tebak kira-kira per bulan harganya berapa ya Comment di bawah ya Makasih udah nonton video ini sampai selesai Sampai ketemu di video aku berikutnya Bye Bye